Dan benar saja setelah api unggung dinyalakan Banyak sekali sosok pocong Kuntilanak yang menampakkan diri Jangan lari Lalu terdengar suara gesekan ranting Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya Jumpa lagi dengan gue Ipul dari mahasiswa Siluman Kali ini gue akan menceritakan Kisah 4 orang pendaki yang tersesat di gunung Nagara Padang Jadi mereka itu mendaki ke gunung Nagara Padang Tapi karena salah memilih jalur Akhirnya mereka tersesat Nah, jadi saat tersesat itu Dia sama sekali tidak menemui tanjakan ataupun turunan Aneh banget bukan? Karena sudah lelah akhirnya mereka masuk ke dalam goa Dan di goa itu ternyata banyak sekali penampakan-penampakan Bahkan ada juga yang menawarkan emas dan juga intan permata kepada mereka Apakah keempat pendaki itu akan mengambilnya? Daripada penasaran langsung saja mari kita mulai kisahnya Seperti biasa gunakan air pohonmu Cari posisi nyaman Dan selamat Mendengarkan Hari Jumat Saya kerja sip malam Masuk malam Berarti pulangnya pagi hari Rencana untuk mendaki gunung Nagara Padang Sebenarnya hampir 3 bulan kebelakang Namun karena masalah waktu Jadi rencana untuk kesana sering tertunda Dan di selapak kerjaan Saya mengajak kembali ketiga teman saya Untuk memenuhi undangan Bersirulaturahmi ke gunung Nagara Pandang 1 Januari 2022 Setelah pulang kerja Kita berangkat dari Sukabumi Menuju gunung Nagara Pandang, Ciwidei Karena ketiga teman saya Telah mendapatkan izin dari keluarganya Untuk pergi kesana Dan tepat jam setengah tujuh pagi Perjalanan dimulai Hanya mengandalkan Google Map Untuk sampai kesana Karena diantara kami Tidak ada yang pernah kesana Setelah cek di Google Map Ternyata perjalanan dari Sukabumi Ketempat tujuan Memerlukan waktu 6 jam perjalanan Menggunakan sepeda motor Bro, kita istirahat dulu ya Di rumah orang tua saya Jangan langsung kesana Tak banyak pertanyaan ketiga temanku Mereka hanya mengangguk kepala Tanda, mereka setuju Jadi jam 8 kurang Kita perempat sampai di Cianjur Rumah orang tuaku Nah, tadi sangka Bapakku sedang duduk di ruang tamu Ya, sedang menikmati secanggir kopi hitam Dan rokok kesukaannya Dan ibuku juga sedang memasak di dapur Assalamualaikum Waalaikumsalam Sini masuk ke dalam Silahkan duduk Setelah berjabat tangan Kita berempat pun Duduk di ruang tamu Dan kopi hitam pun Disukukan oleh ibuku Semalam Bapak kedatangan seseorang Dia telah menunggu Kedatangan kalian Berempat disana Kalian akan bertemu Atau tidaknya Bapak tidak tahu Maka dari itu Bersilaturahmi lah kesana Emangnya Siapa pak? Jadi dulu Ada sebuah hikayat Diceritakan seorang kiai Dia seorang pimpinan pondok pesantren Santrinya banyak Ratusan lebih malah Kiai itu mempunyai seorang anak perempuan Anaknya itu Sakit keras Jadi sakitnya itu sudah lama sekali Sudah berobat Pun belum juga sembuh Hingga suatu malam Setelah kiai menunaikan Solat istihoroh Beliau mendapatkan petunjuk Surulah santrimu Untuk bertemu Dengan kidir Dan bergurulah Kepadanya Petunjuk darinya Yang akan menyembuhkan Anakmu Cirinya Dia memakai Baju serba putih Jadi keesokan harinya Kiai meminta Salah satu santri Untuk menghadapnya Dan anehnya Ternyata santri Yang disuruh datang Ke rumahnya itu Adalah murid Yang paling susah Diajari Atau Kurang pintar Namun santri itu Sangat menurut Sama kiai Dan sangat semangat Untuk menuntut Ilmu agama Nak Aku akan Memberikan tugas Silahkan kiai Apapun yang kiai minta Saya akan Menurutinya Kamu Harus mengembara Temuilah Nabi kidir Bergurulah Kepadanya Dan Setelah diizinkan pulang Tanyakan Kepadanya Obat apa Yang harus diberikan Kepada anak saya Agar sembuh Kembali Baik kiai Saya akan Pergi Dan takkan pulang Sebelum berjumpa Dengan beliau Jadi hari itu juga Santri yang ditunjuk itu Pergi meninggalkan Pesantren Setelah meminta restu Dari kiai Hanya sarung Dan peci bekal Yang dia bawa Singkat cerita Entah beberapa hari Bulan Dan tahun Santri itu Terus meembara Hingga akhirnya Dia memasuki Suatu perkampungan Jadi anehnya Di perkampungan tersebut Disana ada satu sumur Yang airnya sangat jernih Dan anehnya Warga di kampung tersebut Tidak mau mengambil air Untuk keperluan sehari-hari Dari sumur tersebut Tapi Malah mengambil air Dari sungai Dan airnya pun keruh Padahal waktu itu tuh Dia sangat kehausan gitu Tapi melihat warga Tidak ada yang mengambil air Dari sana Ya dia pun Tidak berani mengambilnya Lalu tidak lama berselang Setelah melewati perkampungan Santri itu Masuk ke suatu tempat tuh Nah Jadi di tempat itu Ada satu pohon jambu air Buahnya lebat banget Dan banyak juga Yang udah mateng Tapi anehnya Tidak ada satu jambu pun Yang jatuh Padahal waktu itu Perutnya sangat lapar Namun Santri itu Tidak berani mengambilnya Dan dia pun Akhirnya melanjutkan perjalanan Hingga pada akhirnya Dia masuk kembali Ke suatu tempat Entah itu gunung Pantai Ataupun perkampungan Tidak dijelaskan tepatnya Nah disana Ada seorang laki-laki Yang sedang duduk Alhamdulillah Assalamualaikum Lama sekali saya mencari Saya ingin menuntut Ilmu agama darimu Kakek kan yang bernama Nabi Kidir Entah mengapa Santri itu mempunyai Perasaan yang sangat kuat Saat bertemu dengannya Dia yakin bahwa Kakek itu adalah Nabi Kidir Orang yang terus dia cari Dari ciri-cirinya pun Kakek itu memakai pakaian yang serba putih Ya saya yang bernama Kidir Tak dijelaskan Santri itu beberapa lama Menuntut ilmu agama dari beliau Hingga di suatu hari Santri itu disuruh pulang Pulanglah Untuk kesembuhan Anak perempuan Guru engkau Atas izin Allah Nikahkan Maka dia akan sembuh Baik Saya akan pulang Tapi sebelum saya pulang Ada satu pertanyaan Sebelum saya sampai kesini Dan bertemu Ada pohon jambu Yang berbuah lebat Tapi tidak ada yang jatuh Dan juga ada sumur Yang sangat cernih Tapi warga Tidak ada yang berani Mengambil air tersebut Malah mengambil air Yang dari sungai Padahal itu keruh Pintalah atas izin Allah Jambu dan air sumur tersebut Akan memberikanmu Sesuatu yang Sangat berharga Jadi setelah mengucapkan Terima kasih Santri itu pulang Dengan perasaan yang sangat gembira Karena tugas yang diberikan oleh Kiai Kepadanya telah selesai Dan sebelum kembali ke pondok pesantren Jalan pulangnya Kebetulan lewat tuh Pohon jambu air Yang berbuah lebat itu Nah Pas dia di dekat pohon Dia bilang tuh Wahai jambu Aku meminta buah darimu Ambillah Loh Ternyata pohon jambu itu Bisa berbicara Satu buah jambu air Jatuh Tepat di tangannya Dan jambu yang jatuh itu Ternyata bukan jambu Tapi merah dan lima Setelah mengucapkan terima kasih Santri itu melanjutkan perjalanan Dan akhirnya Dia kembali ke perkampungan Dimana ada sumur yang Airnya sangat jernih Wahai sumur Aku ingin mengambil air darimu Ambillah Disampingku ada ember Santri pun mengambil air Menggunakan ember Hal tak terduga pun Terulang kembali Atas kekuasaan Allah Ember yang Harusnya berisi air Malah berisi emas Intan dan permata Santri itu pun melanjutkan Kembali perjalanan pulang Dia hanya mengambil Satu kali saja Di sumur tersebut Nah Jadi di tengah perjalanan pulang Dia membeli pakaian Karena kini Dia mempunyai uang Untuk membelinya Sehingga cerita Santri itu kembali Ke ponok pesantren Bahkan Kiai Tidak mengenalinya Kalau itu adalah Santri yang dia Beri tugas untuk Mengembara Karena wajah yang Saat bercahaya Tubuhnya sangat wangi Dan pakaian Mbak seorang Ulama besar Kiai Saya adalah Murid Kiai Yang diberi tugas Untuk mengembara Saya berani pulang Karena tugas saya Sudah selesai Saya sudah berjumpa Dengan Nabi Gidir Menuntut ilmu darinya Untuk kesembuhan Anak Kiai Atas izin Allah Anak Kiai Bisa sembuh Dengan obat Harus dinikahkan Dan Hal tak terduga pun Terjadi kembali Anak Kiai Yang sakit Ibarat putri tidur Keluar dari kamarnya Ayah Saya sembuh Dan kesembuhanku Harus menikah dengannya Jadi singkat cerita Putri Kiai Itu menikah Dengan santri itu Dan santri itu Adalah ulama besar Santrinya sangat banyak Padahal sebelum Bertemu dengan Nabi Gidir Dia adalah Murid yang Sangat sulit Diajari Itu adalah Hikayat Nabi Gidir Kenapa Bapak ceritakan ini Atas izin Allah Tidak menutup Kemungkinan Kalian berempat Juga bisa Berjumpa Dan berguru agama Dengan beliau Namun Bertemu atau tidaknya Bapak tidak tahu Jadi setelah diberikan Banyak wejangan Dari Bapak Kita berempat Berangkat ke Gunung Negara Pandang Untuk bersilaturahmi Tepat jam 10 pagi Dengan ucapan Bismillah Akhirnya Kita berangkat Dari Cianjur Menuju ke Gunung Negara Pandang Menggunakan Sepeda motor Kami masih Sempat terngiang-ngiang Dengan cerita Santri yang bertemu Dengan Nabi Gidir Saya Mulyadi Asep Sunaria Dan juga Fulki Kami berangkat Kita berangkat Menggunakan Dua sepeda motor Hanya sarung Dan peci Perlengkapan yang dibawa Tanpa tenda Ataupun Peralatan lainnya Untuk mendaki Karena tak terpesit Pikiran Bagaimana kalau Turun hujan Saat mendaki Dan menginap Dan Hanya nasi putih Tahu tempe Dan juga Tambahan mekel Yang dibawa Itu pun disiapkan Oleh ibuku Ya kurang lebih Jam 1 siangan Kita sampai Di alun-alun Masjid kota Cililin Bandung Disana kita istirahat dulu Untuk menunaikan Kewajiban Sholat duhur Masjid yang Sangat indah Jadi selepas sholat Sebelum melanjutkan Perjalanan Saya mengumpulkan Ketiga temanku Untuk berdiskusi Bro Perjalanan dari sini Menurut Google Map Kurang lebih Satu jam lagi nih Alhamdulillah Berarti Kita udah deket Untuk sampai Ke gunung Negara Pandang Sepertinya Google Map Hanya sampai Kaki gunung Kita belum tahu Ketinggian gunung itu Jika sudah sampai Berarti kita harus Menitipkan sepeda motor Dan harus menyewa Perlengkapan Buat menginap di atas Jadi saat istirahat Di masjid inilah Semua perlengkapan Dan peralatan Sangat dibutuhkan Kita simpen saja Sepeda motor Di rumah warga ya Dan mudah-mudahan Disana ada yang Mau meminjamkan alas Untuk kita tidur Nanti kalau udah di atas Jika ada hal Di luar nalar Jangan lari ya Ucapku kepada Teman-temanku Sejenak Suasana berubah Menjadi hening Setelah aku Berucap demikian Kenapa Pada diam Takut Kalau ada hal Yang sangat wajar Tidak menutup Kemungkinan Kita bakal Diperlihatkan Semua hal Di luar nalar Jika hantu Jika hantu yang keluar Jangan lari ya Jika binatang buas Yang datang Dan mau menyerang Lebih baik kita melawan Dengan syarat Dia mau menyerang Tapi kalau dia Numpang lewat Ya biarin aja Insyaallah Tidak akan terjadi apa-apa Karena niat kita Untuk bersilaturahmi Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Bisa saja terjadi Akhirnya kita pun Melanjutkan perjalanan Dan akhirnya Sampai di kaki Gunung Negara Pandang Kita istirahat kembali Soalnya belum Membeli air minum Untuk bekal Perjalanan moncak Kebetulan juga ada warung Bu Kita pesen Kopi hitam dua Selang beberapa saat Ini kopinya Mau kemana Dan dari mana Kelihatannya Kalian orang jauh Kita dari Sukabumi Mau bersilaturahmi Ke gunung Negara Pandang Dan ini adalah Kali pertama kita kesini Sekarang Kalian sudah sampai Di kaki gunung Pandang Itu sebelah sana Adalah jalan masuk Untuk mendaki Tapi lebih baik Motor dititipkan Di kampung ujung jalan saja Disana juga Sama ada pintu masuknya Di puncak Ada warung gak bu? Di pertengahan jalur Sebenarnya ada warung Tapi pemilik warungnya Sedang sakit Jadi Warungnya tutup Dan disana juga ada Rumah kuncen Namanya Mbak EF Terima kasih banyak ya Atas informasinya bu Sangat berharga Kita mau lanjutin dulu ya Ke kampung Di ujung jalan Untuk menitipkan Sepeda motor Kita pun melanjutkan Perjalanan Dan sampai Di ujung kampung Sebelum memulai Pendakian Motor dititipkan Di rumah Pak RT Nanti di atas Ada jalur Berjabang 4 Kalian Ambil jalur kiri ya Ucap Pak RT Kepada kita semua Jadi sebelum memulai Pendakian Kita berempat Berkumpul Untuk melakukan doa Bersama Agar diberi keselamatan Kemudahan Saat melakukan Pendakian Dan Perjalanan mendaki pun Akhirnya dimulai Satu kejagalan pun Terjadi Sebelum sampai Ke cabang 4 Jalur yang harus Dipilih Ternyata di pinggir Jalur ada Anjing hitam Menunggu Tidak ada Perasaan takut Atau gundah Kita berempat Cuek saja Dan melewatinya Tapi anehnya Anjing itu Malah mengikuti Kita dari belakang Jadi Jaraknya itu 200 meter Dan anjing itu Berhenti Saat kita tengok Ke belakang Anjing itu Ternyata Sudah menghilang Dan kejadian ini Diabadikan Lewat video Tanpa banyak Pertanyaan Kita melanjutkan Kembali Perjalanan Dan disinilah Awal mula Salah jalur Dan malah Menjadi pindah Gunung What? Ya Kita berempat Bertemu Pertigaan jalur Kita diam Sejenak Karena Kita bingung Jalan mana Yang harus kita pilih Apakah kita harus Mengikuti saran Yang kita pilih Adalah jalur kiri Padahal Seharusnya lurus Karena ini adalah Pertigaan Bukan jalur Percabangan Empat Kurang lebih Sepuluh menit Perjalanan Suara Azan Asyar Terdengar Samar Di kejauhan Dan tak disangka Jadi di depan Ada sebuah Bak mandi Dan di atasnya Juga ada Pondokan Untuk istirahat Air gunung Yang sangat jernih Sekali Dan kita pun Memutuskan Untuk sholat Asyar Berjamaah Keanehan Kembali terjadi Di saat Menunaikan Sholat Asyar Berjamaah Di pondokan Angin Berhembus Sangat Kencang Sekali Hewan Lebah Yang Kalau menyengat Bisa membuat Petaka Terus Mengganggu Saat Menunaikan Sholat Tapi Tidak ada Satupun Lebah Yang menyengat Hingga Sholat Selesai Jadi ada Dua pintu Di pondokan Ini Saat Uluk Salam Setelah Sholat Asyar Terlihat mengepul Di pintu keluar Ternyata Asap itu Berasal dari Dupa Yang menyala Ada banyak Sesajen Di depan Pintu keluar Padahal Sebelumnya Waktu kita Mau masuk Ke pondokan itu Udah kita Beresihkan Semua Sampah-sampah Dan juga Sesajen Di depan Pintu Tidak 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 Sesajen Atau Dupa Pun Yang Menyala Padahal Tadi Sebelum Sholat Udah Kita Bersihin Kan Ini Di depan Pintu Kok Ada Sesajen Ini Tempat Mereka Berarti Kita Harus Mengingat Tuhan Wangi Dupa Sangat Menyengat Hidung Setelah Saya Berucap Harus Terus Mengingat Tuhan Ini Adalah Pintu Masuk Saat Kita Lebih Jauh Tersesat Dan Malah Mendaki Gunung Yang Salah Batu Batu Yang Sangat Besar Di Area Pondokan Membuat Semangat Kita Semakin Bertambah Padahal Sebenarnya Gundukan Batu Itu Bukanlah Gunung Nagara Pandang Dengan Ucapan Bismillah Kita Berempat Melanjutkan Kembali Perjalanan Eh Kok Jalur Ini Gak Ada Nanjak Nanjak Ya Iya Juga Pertanyaan Terlontar Setelah Hampir Setengah Jam Perjalanan Menyusuri Jalur Tidak Ada Tanjakan Maupun Turunan Apa Mungkin Kita Salah Jalan Sep Benarkan Kiri Pas Pertigaan Jalur Yang Harus Kita Lalui Menurut Pak RT Si Iya Don Setitik Harapan Untuk Bertanya Jalan Pun Terjadi Kurang Lebih Jarak 200 Meter Di Depan Jalur Ada Satu Rumah Dan Terdengar Suara Kambing Mungkin Itu Hewan Ternak Kita Perempat Bergegas Ke Rumah Tersebut Karena Mungkin Saja Ini Rumah Kuncen Yang Dikatakan Ibu Warung Saat Dibawah Tapi Di rumah Itu Tidak Ada Orang Dan Pintu Rumah Pun Digembok Dari Luar Di Halaman Rumah Ini Banyak Sekali Sarang Lebah Kucing Kemungkinan Pemilik Rumah Tersebut Bertenak Lebah Jadi Waktu Itu Jam Menunjukkan Jam 4 Sore Lebih Dan Jalan Segera Kita Perempat Bergegas Melanjutkan Perjalanan Karena Takut Kemalaman Di Jalur Jadi Jam 5 Sore Kita Masih Di Jalur Penakian Yang Salah Dan Tak Ada Sedikitpun Jalan Menanjak Data Raja Jalan Yang Harus Kita Lewati Brik Iya Kita Istirahat Dulu Sebat Dululah Mudah Mudah Ada Orang Yang Bisa Ditanyakan Jalan Jadi Akhirnya Kita Perempat Beristirahat Di Samping Jalur Karena Kebetulan Tempatnya Cukup Luas Udah Jam 5 Kita Belum Sampai Dan Pertolongan Tuhan Pun Datang Jadi Tiba-tiba Ada Seorang Kakek Tua Kalian Mau Kemana Kita Mau Ke Gunung Negara Pandang Aduh Kalian Salah Jalur Ini Bukan Jalan Menuju Ke Gunung Negara Padang Kalian Balik Balik Lagi Tepat Di Pertigaan Jalur Sebelum Masuk Ke Gunung Ini Kalian Harus Nyambil Jalan Lurus Dan Kalau Sudah Bertemu Jalan Bercabang Empat Baru Kalian Belok Kiri Ntar Disana Ada Rumah Kuncen Kita Berempat Pun Saling Tatap Karena Ternyata Jalan Yang Kita Lewati Adalah Jalur Yang Salah Dan Untuk Sampai Kepertigilan Jalur Kembali Memerlukan Waktu Dua Jam Kurang Cepat Kembali Ke Jalur Tadi Sebelum Kemalaman Di Jalan Jadi Setelah Mengucapkan Terima Kasih Kita Berempat Bergegas Kembali Ketempat Pertigaan Jalan Jika Sebelumnya Memerlukan Waktu Hampir Dua Jam Mungkin Karena Jalan Cepat Dan Jalannya Juga Datar Tepat Jam 6 Sore Kita Berempat Sampai Kembali Ketempat Pertigaan Salah Memilih Jalur Dan Ternyata Tepat Di Pertigaan Jalur Seorang Laki-Laki Yang Belum Terlalu Tua Sedang Berdiri Seakan Laki Itu Sedang Menunggu Kedatangan Kita Dia Benar Dia Adalah Kuncen Gunung Nagara Padang Habis Dari Mana Jang Ucap Kuncen Seakan Tahu Bahwa Kita Berempat Telah Salah Memilih Jalur Hanya Senyuman Bahagia Yang Keluar Dari Raut Wajah Kita Berempat Di Atas Ada Perempatan Jalur Ambil Jalur Kekiri Tapi Bah Udah Nurut aja Kalian Gak Bakal Nyasar Lagi Disana Ada Rumah Abah Kalian Istirahat Dulu Aja Disana Jadi Akhirnya Kita Berempat Pun Menuruti Ucapan Abah EF Dan Bah EF Pun Turun Gunung Sedangkan Kita Berempat Naik Benar Saja Jadi Di Atas Tanjakan Jalur Yang Sedang Dilalui Jalur Yang Ke Arah Kiri Ini Baru Yang Namanya Naik Gunung Kenapa Emang Nyemul Nanjak Dan Kita Berempat Pun Tertawa Kegirangan Benar Saja Di Atas Tanjakan Ada Rumah Si Abah Kita Tidak Langsung Kerumahnya Melainkan Istirahat Di Pondokan Kebetulan Tidak Jauh Dari Rumahnya Ada Pondokan Sambil Menunggu Abah Bekal Nasi Pun Dibuka Dan Jadi Setelah Makan Si Abah Datang Makanya Kenapa Disini Padahal Di rumah Aja Bah Kok Cepet Banget Turun Dan Balik Lagi Kesininya Si Abah Hanya Tersenyum Ayo Ayo Masuk Ke Rumah Kita Pun Ke Rumah Si Abah Dan Setelah Dipersilahkan Masuk Baru Kita Perani Masuk Dalam Rumah Saya Pun Membuka Pembicaraan Perkenalkan Bah Nama Saya Duni Ini Asep Itu Fulki Dan Mulyadi Kita Berempat Datang Dari Sukabumi Dengan Niat Ingin Bersilaturahmi Memanjangkan Umur Dan Memudahkan Rezeki Adalah Keutamaan Dari Silaturahmi Benar Sekali Panjang Umur Dan Dimudahkan Rezeki Adalah Dengan Bersilaturahmi Ayahmu Belum Pernah Kesini Tapi Batinya Sudah Sampai Disini Kalian Akan Bertafakur Dan Abah Akan Mengantarkan Kalian Ketempat Kalian Bertafakur Siap Bah Bertemu Tidak Hanya Kalian Dengan Orang Yang Sudah Menunggu Abah Tidak Bisa Menjawab Yakinkan Hati Dan Perasaan Mudah Mudahan Kalian Bisa Bertemu Bah Kesepuhan Jampang Panggung Datang Beliau Tersenyum Dan Memakai Pakaian Mbak Jawara Silat Karena Samar Terlihat Ada Yang Datang Dan Duduk Disamping Si Abah Abah Tersenyum Dengan Ucapanku Sekarang Kalian Solat Bah Dulu Sebelah Sana Ada Musola Setelah Selesai Solat Baru Abah Hantarkan Kalian Ke Atas Untuk Bertafakur Ini Bawa Tikar Juga Sebagai Alas Suasana Gelap Kulita Karena Tidak Ada Lampu Di Rumah Kita Berdua Pun Bergegas Untuk Solat Mah Berjamaah Jadi Saat Sampai Di Depan Musola Pintu Musola Terbuka Sendiri Membuat Kita Berempat Saling Bertatap Satu Sama Lain Kurabarabas Aku Celan Aku Lalu Menyalakan Sentra HP Langsung Saja Tiga Temanku Menatapku Seakan Tak Percaya Akan Kejadian Barusan Saya Tidak Mimpikan Mul Saya Tidak Mimpikan Asep Dan Fulki Menangis Dan Saya Pun Ikut Meneteskan Air Mata Mul Mau Menceritakan Kembali Kejadian Barusan Tapi Ditahan Oleh Asep Mul Besok Aja Pas Sudah Di Bawah Kita Ceritain Jam Menunjukkan Pukul Dua Dinih Hari Hawa Dingin Sangat Menusuk Tulang Bikin Perapian Yuk Iya Nih Dingin Dan Akhirnya Keluarlah Kita Berempat Dari Dalam Mulut Goa Untuk Mencari Kayu Bakar Jangan Takut Akan Apa Yang Akan Terjadi Seorang Berucap Di Bawah Pohon Besar Di Depan Goa Yang Ternyata Itu Adalah Kesepuhan Eyang Prabu Hanuman Dan Benar Saja Setelah Api Unggun Dinyalakan Banyak Sekali Sosok Pocong Kuntilanak Yang Menampakkan Diri Jangan Lari Lalu Terdengar Suara Gesekan Ranting Dan Disahat Mendekati Api Unggun Ternyata Itu Adalah Ular Hitam Yang Sangat Besar Kemudian Bagian Kepala Sampai Pinggang Berubah Menjadi Manusia Jadi Seorang Perempuan Yang Sangat Cantik Manusia Sebenarnya Siapa Kalian Dan Apa Tujuan Kalian Mengapa Semua Para Raja Datang Sini Membuatku Juga Ingin Datang Menemui Kalian Ucap Perempuan Berbadan Ular Namun Kami Tak Menjawab Kalian Semua Pengen Banyak Uang Bukan Saya Bisa Berikan Ucapnya Sambil Melemparkan Sesuatu Ke atas Langit Dan Tiba-tiba Hujan Turun Namun Bukan Air Yang Turun Tapi Uang Ya Uang Yang Sangat Banyak Seakan Makhluk Tersebut Sedang Menunjukkan Kesaktiannya Ambillah Jika Kalian Mau Tidak Ada Perjanjian Apapun Jadi Disini Kita Perempat Hanya Terdiam Kemudian Datanglah Beberapa Makhluk Lain Yang Juga Ada Disana Ada Babi Yang Datang Lalu Berubah Menjadi Separoh Anusia Ada Pocong Yang Terlepas Talinya Ada Boto Ijo Kendurwo Dan Bocah Berkepala Pelontos Juga Bewe Gombel Mereka Semua Sama Bahkan Mungkin Tuyul Mosing Juga Ada Disana Seakan Akan Saling Menunjukkan Kesaktiannya Bisa Membuat Hujan Uang Dan Yang Terakhir Ada Sosok Buaya Yang Pastinya Bukan Buaya Darat Ya Buaya Itu Mendekati Api Unggun Lalu Berubah Menjadi Separoh Manusia Kalian Semua Hanya Bisa Membuat Uang Lihat Saya Ucap Perempuan Buaya Sambil Mengambil Sisiknya Lalu Melemparkan Ke Langit Kini Bukan Hujan Uang Lagi Yang Turun Tapi Hujan Bermata Dan Berlian Ambillah Jika Kalian Mau Takkan Ada Perjanjian Apapun Yang Dibuat Saya Juga Ikut Datang Kesini Pengen Melihat Siapa Yang Membuat Para Raja Raja Datang Untuk Berkumpul Disini Matiin Apinya Lebih Baik Kita Masuk Dalam Gua Lagi Jadi Api Unggun Pun Dimatikan Tanpa Menjawab Ataupun Mengambil Uang Permata Dan Emas Yang Diberikan Oleh Mereka Kita Melanjutkan Solawat Sampai Subuh Kemudian Solat Bergantian Di Dalam Mulut Gua Dan Sang Fajar Akhirnya Datang Hujan Uang Emas Dan Permata Yang Berserakan Di Depan Gua Telah Menghilang Dan Kami Pun Naik Ke Puncak Gunung Negara Padang Sambil Menikmati Pemandangan Lautan Awan Setelah Puas Kita Perempat Pun Turun Untuk Kembali Rumah Kuncen Tanpa Ada Hal Mistis Bah Aeb Terus Bertanya Akan Maksud Kedatangan Kami Dan Dia Pun Tahu Kalau Para Raja Raja Datang Bahkan Bangsa Siluman Tempat Manusia Bersekutu Pun Ikut Datang Kita Hanya Bersilaturah Mibah Gak Lebih Dan Abah Hanya Tersenyum Lalu Kita Perempat Kembali Pulang Dan Ceritanya Pun Selesai Ya Jadi Itulah Kisah Dari Doni Dan Kawan Kawannya Mereka Perempat Mendaki Ke Gunung Negara Padang Percaya Ataupun Tidak Kembali Kepribadi Masing Masing Anggap Saja Ini Sebagai Penambah Cerita Horror Kalian Buat Kalian Yang Punya Kisah Mistis Ataupun Cerita Yang Ingin Kalian Bagikan Boleh Banget Share Ke Kami Via DM Instagram At Mahasiswa Siluman Atau Via Email Di Deskripsi Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Astari Mahasiswa Siluman Selanjutnya 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 Selanjutnya